Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan sosok selebgram bernama Ratu Entok. Pasalnya, sosok itu viral usai melakukan penistaan terhadap agama nasrani. Selebgram asal medan itu mengunggah video yang berkata ke arah foto Yesus Kristus untuk mencukur rambut agar tidak menyerupai perempuan. Video yang diunggah Ratu Entok itu pun viral dan menuai kecamat. Kabupaten Humas Oda Suwut, Kombes Hadi Wahyudi menyebut Ratu Entok telah dijemput paksa dan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas aksinya itu. Ratu Talisa atau Ratu Entok itu juga telah ditahan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Saat diselidiki, Ratu Entok mengeluarkan komentar terkait Yesus sebab ada pengguna media sosial yang memintanya memotong rambut karena ia dianggap seorang laki-laki. Ratu Talia sendiri ternyata merupakan seorang transgender sejak 30 Mei 2021. Ia mulanya bernama Irvan Satria Putra dan melakukan operasi alat kelaming dari laki-laki menjadi perempuan pada Mei 2021 lalu. Oleh karena itu, polisi pun menjebloskan Ratu Entok ke sel tahanan perempuan. Entok ini adalah orang yang tidak akan mungkin menistahkan siapapun itu jenisnya. Apalagi itu agama tertentu di Indonesia. Apalagi sampai-sampai kerana Tuhan. Karena Entok pun tidak ada membawa-bawa itu sebenarnya. Walaupun Entok sudah membahas mengeluarkan isi hati, pikiran, dan tujuan baik di live, tiktok, ataupun di instagram. Ada yang sampai mengerti, ada juga yang tidak sampai. Memang seperti itulah. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Tempatnya silap dan salah. Tempatnya bodoh. Hanya Tuhan yang maha pintar dan maha tahu. Tuhan yang maha pintar dan maha. Terima kasih.